Untuk demaganya sendiri ini dia juga kelihatan lebih mengerikan dan juga lebih serem ya dibandingin yang versi biasa ini Karena untuk bagian matanya itu bener-bener merah semua guys Halo guys, jumpa lagi di Calvin Channel Nah di video kali ini aku akan review ini guys, ini adalah Baby Demaga Lalu juga ini guys, ini adalah Demaga yang sudah besar Dan juga ini guys, ini adalah Surugi Demaga Ya di video kali ini kita akan membahas keluarga dari Demaga Dan pastinya kita juga akan bandingin semuanya Nah kalau kalian penasaran, tetap di Calvin Channel Oke ini deh guys, Baby Demaga Nah jadi Baby Demaga ini pertama kali muncul di Ultraman Blazer Dan pastinya sama-sama dengan Demaga atau semacam Demaga yang sudah besar ini Nah jadi satu yang versi Baby dan yang satunya versi yang sudah besar Untuk penampakannya sudah kelihatan banget kalau mereka ini beda guys Yang Baby Demaga atau yang Demaga versi bocil ini kelihatan kayak masih kecil gitu Kayak anak-anak tanduknya itu jadi masih pendek terus mukanya itu masih lucu-lucu gitu guys Terus beberapa bagian bagian badannya itu juga gak se-ngeri yang versi besarnya ini Nah kalau yang versi besar ini dia itu bentuknya lebih ngeri dan juga pastinya lebih keren gitu dibandingkan yang versi bayinya Nah tapi seperti biasa untuk skala dari UMS ini sangat-sangat gak bagus guys Karena Demaga yang versi bocil dan juga yang versi besar ini tingginya sama Jadi untuk skalanya kurang banget Tapi untuk moldingnya sih menurutku sudah cukup oke sih untuk ukuran UMS ini Nah selanjutnya untuk bagian warnanya itu seperti ini ya guys untuk Baby Demaganya Untuk warna dari Baby Demaga itu cukup simpel ya Jadi warnanya itu hitam terus ada warna coklat-coklat merah dan ada beberapa variasi atau kombinasi warna lainnya Dan untuk ekor dari Baby Demaga ini masih pendek guys Jadi masih belum sepanjang punya yang Demaga sudah besar ini Dan duri-durinya juga masih belum sepanjang yang versi besar ini Jadi masih dalam tahap perkembangan Baby Demaga ini Terus untuk bagian punggung dari Demaga yang versi bocil ini menurutku juga kayak semacam cangkangnya kura-kura guys Karena bentuknya itu kayak semacam shell atau cangkangnya kura-kura itu Disini keras gitu ya kayak keras-keras gitu Nah oke itu dia guys untuk Demaga yang versi bocil Selanjutnya disini juga ada yang tadi sempat dibahas yaitu Demaga yang sudah sedikit besar Nah jadi Demaga yang sudah besar ini pertama kali muncul di serialnya Ultraman X guys Nah jadi untuk form biasanya itu seperti ini dia Jadi kira-kira mirip-mirip kayak Kaiju gitu Eh kayak Kaiju kayak Godzilla Ya memang ini Kaiju sih Terus dia ini juga termasuk dalam kategori Kaiju yang Earth Kaiju Jadi dia itu munculnya dari bawah tanah Terus dia juga memiliki kekuatan api-apian guys Karena disini ada beberapa garis-garis magmanya Dan untuk disini semacam kertasnya itu juga ada background apinya Jadi dia juga nomor 74 Oh iya guys jadi sempat kelupaan ya Nah ini dia untuk tag dari Demaga yang versi bocil Itu dia Bahkan di tagnya itu lebih ngeri guys dibandingin yang WMS-nya Yang WMS itu kelihatan kayak lucu banget gitu Oke lanjut lagi ke Demaga yang sudah besar ini Untuk desainnya seperti ini dia guys Nah jadi untuk di Untuk Demaga ini dua kali muncul di Ultraman X Seiko Yang pas pertama kali muncul Demaga biasa Dan selanjutnya juga ada yang versi Surugi Nah Surugi nanti kita akan bahas setelah Demaga yang ini Untuk warnanya itu seperti ini dia guys Lalu kombinasinya juga menurutku oke sih Ada silver-silver gradasinya Kemudian di bagian sini juga ada sedikit gradasi Dari warna hitam ke warna-warna merah Jadi bener-bener kelihatan banget nuansa lava-lavanya Oke terus untuk artikulasinya Tadi sempat lupa juga ya dibahas yang di versi bocilnya Atau versi Baby-nya Jadi di bagian tangannya itu ada artikulasi Terus ya itu aja ternyata untuk artikulasinya dari yang Baby Demaga Cuma di bagian tangan aja guys Nah sedangkan untuk versi besar ini Ada di bagian ekornya yang sudah panjang ini Di bagian tangan Dan apakah ada lagi Oke sepertinya enggak Kayaknya untuk bagian kakinya Demaga ini Enggak ada artikulasinya guys Tapi kalau misal diperhatiin bener-bener Deket ya Menurutku untuk bagian kaki Sampingnya sini dan juga tangan sampingnya sini Mirip-mirip kayak kulitnya Red King guys Karena itu ada motif-motif kulit kue lapis Oke itu dia guys Untuk yang versi Baby dan juga yang sudah besar Selanjutnya kita ke form terakhirnya Atau form terakhir sementara Yaitu Surugi Demaga Nah jadi Surugi Demaga ini juga muncul di Ultraman X guys Nah jadi pertama Demaga yang biasa ini Dibangunkan guys Sama Gina Spector Nah jadi Gina Spector itu adalah Saudara Dari Spector-Spectoran Salah satunya adalah Judas Spector Jadi dibangunin Untuk Demaganya ini Kemudian Demaganya itu Kena Semacam Apa ya Sambaran petir Yang warnanya ungu Kalau enggak salah itu namanya Dark Thunder Energy Nah jadi Demaganya ini kena Dark Thunder Energy Kemudian Dia tumbuh beberapa Pedang-pedangannya di bagian tangan Dan juga di bagian Sini Di bagian punggungnya Nah untuk Surugi sendiri itu Artinya pedang guys Jadi memang Masa akal Kalau namanya itu Demaga yang Punya pedang-pedangan Karena memang dia itu Tumbuh beberapa pedang Yang motifnya sih Menurutku benar-benar keren guys Karena Itu ya Kalian bisa lihat Untuk motif-motifnya itu Benar-benar mantap sih Terus juga ada teksturnya Warnanya Kombinasinya itu Benar-benar mantap Karena sudah sempat Beberapa kali Aku bilang Kalau Warna kombinasi Yang paling aku suka Itu warna hitam Kemudian ada warna Merah-merahnya Kira-kira kayak Punyanya Belil Sama punyanya Jit Itu bagus banget Nah ini Kalau untuk DKIJU ini Juga benar-benar Bagus banget Terutama di bagian Pedangnya guys Untuk Demaganya sendiri ini Dia juga Kelihatan lebih Mengerikan Dan juga Lebih serem ya Dibandingin yang Versi biasa ini Karena untuk bagian Matanya itu Benar-benar merah Masumagai Sedangkan untuk Demaganya biasa ini Masih ada Titik merah Dan juga kuningnya Kalau yang ini Sudah benar-benar Full Merah Oke ini dia Terus untuk Size-nya sih Ini benar-benar besar Karena ini memang Yang Agak lama Kalau gak salah Tapi sebenarnya Releasesnya Sesamaan sih Barengkan ini Harusnya Releasesnya Cuman ya Untuk size-nya Lebih besar yang Ini Untuk versi UMS-nya Terus Untuk pedang yang Bagian atas ini Juga agak Naik Ini soalnya Ketindian kayaknya Oke Sebenarnya kita akan Bandingin untuk Bagian punggungnya Itu seperti Ini dia guys Untuk Bagian Apa ya ini Bagian duri-durinya Itu jelas lebih panjang Yang versi Surugi guys Karena yang surugi itu Bener-bener Lebih ngeri Dan juga Lebih Apa ya Lebih keren Dibandingin yang Versi demaga Biasa Jadi kira-kira Kayak Kena upgrade gitu Demaganya Terus untuk Bagian ekornya Sikit berbeda guys Yang satu ini Ada Di bagian ujungnya Sini ada Semacam Apa ya Semacam Ornamen warna Orange-orange gitu Nah itu Dia akan bisa lihat Kalau yang satunya itu Ada cuman Kecil Dan gak diwarnain Itu dia Jadi gak terlalu kelihatan sih Oke kemudian Untuk bagian warna-warnanya Ini dia Kalau bisa lihat Untuk bagian warnanya sih Pastinya lebih bagus Yang versi besar ini Atau yang versi surugi ini Oke selanjutnya adalah Bagian artikulasi Dari Demaga Yang versi surugi itu Ada di bagian Tangannya Kaki Kemudian Di bagian ekor Jadi Untuk artikulasinya itu Yang paling lengkap adalah Yang surugi Demaga ini Oke Selanjutnya ini dia guys Untuk perbandingan Tinggi Antara Ketiga Macam Demaga ini Satu yang versi bocil Yang sudah besar Dan juga yang sudah Upgrade ini Nah kemudian Untuk Pembanding tingginya Disini juga ada Ultra Monster Advance guys Jadi ini adalah Taganular Kalau misal dibandingin Tingginya itu Seperti ini dia Dengan Taganular Dan terakhir Ada juga Ultraman Blazer guys Tertaruh Ultraman Blazernya disini Dan ini dia Untuk perbandingan Tingginya Oke itu tadi Reviewku Tentang Baby Demaga Dan juga Keluarganya guys Nah dari semua Demaga Manakah yang menjadi Favorit kalian Bisa tulis di komen Oke tetap support Calvin channel Dengan cara Like dan subscribe Calvin channel Bye Sub indo by broth3rmax